DPRD Provinsi Gerontalo Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gerontalo Bersama Mitra Kerja OPD Provinsi Gerontalo Dan Mitra Kerja Vertikal Dalam rangka membahas terkait pelayanan fasilitas transportasi kepada masyarakat Serta Program Kerja Tahun Anggaran 2024 Yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gerontalo Menurut Erwin Ismail, Rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Gerontalo Bersama Dinas Perhubungan, Balai Pengelolaan Transportasi Darat Pelabuhan Penyeberangan dan Terminal Kepala UPBU Bandara Jalaludin Gerontalo Serta Kepala Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Menitikberatkan pada Program Kerja di Tahun 2024 Erwin Ismail menuturkan bahwa Rapat yang digelar kali ini Menitikberatkan bahwa di Tahun 2024 Bisa meningkatkan sistem pelayanannya bisa dimaksimalkan Yaitu dengan bekerja secara optimal dan saling koordinasi Sementara terkait dengan terjadinya kecelakaan di Jalan Andalas Politikus Demokrat ini menyampaikan ungkapan duka cita Atas korban laka lantas yang terjadi Dan mengakibatkan korban dua orang meninggal dunia Fungsi pengawasan mengundang seluruh perhubungan Baik itu balai, terminal, pelebuhan, bandara Pokoknya semua terkait dengan pelayanan masyarakat Jadi itu kita menitikberatkan bahwa Ini Tahun Baru 2024 Pelayanannya seperti apa Kita minta dimaksimalkan Kita minta semuanya bekerja secara optimal Saling koordinasi Karena saya yakin mereka ini kan tadi ada sekitar 12 unit kerja yang hadir Terus kemudian saling berkoordinasi lah seperti itu Biasa awal tahun jadi kita minta Terus terkait Jalan Andalas Saya atas nama pribadi sebagai anggota DPR Dapil Kota Mengucapkan turut berbela sungkawa Atas korban kemarin ada dua orang lagi yang meninggal Di Jalan Andalas Makanya tadi saya sedikit agak keras bicara sama Pak Kepala Dinas Perhubungan Itu tugasnya Bapak Yang menjadi main Apa ya Main-main operasional seperti itu Terkait dengan perhubungan jalan Yang di darat Jadi tolong dibuatkan Apa kek begitu loh Terobosan jangka pendek Seperti itu apa Misalnya disitu dikasih median jalan dulu Pakai Pakai apa Pakai kun itu Atau apapun trafficnya Pokoknya apalah gitu loh Jangka pendek Jangan dulu menyalahkan Ini itu Ini itu Masyarakat kita itu masyarakat yang patuh kok Ketika ada aturan Pasti mereka akan tertib Parkir liar yang ada di Jalan Andalas Di tempat-tempat lain Saya pikir Gak bisa kita salahkan masyarakat Karena disitu rambu pun gak ada Coba dipasang rambu-rambu Coba sosialisasi Coba Jangan Dinas perhubungan itu harusnya tidak duduk di dalam kantor Mereka harus jalan Seperti itu Harus Mengedukasi Memberikan pengertian Memberikan informasi terkait Peraturan-peraturan yang ada yang baru Seperti itu Jadi Kita mengingatkan kembali Kita membakar lagi Semangat mereka Untuk saling sekoordinasi Dan Dapat menjalankan pelayanan yang baik Untuk masyarakat Ada lagi Kalau pelabuhan anggrek itu Saya sebenarnya sangat senang Ada investasi disitu Tapi kemudian ini kan Belakangan dapat informasi Menjadi Komoditas politik Makanya itu tadi yang Ketua komisi saya Pak Thomas Mopio disampaikan Karena beliau udah pil anggrek Kalau saya kan udah pil kota Gak ada urusan sama saya gitu Mau jungkir balik juga Saya gak terlalu bagaimana-bagaimana Karena itu memang Pembicaraan Tingkat atas Seperti itu Namun kami sebagai DPRD Provinsi Gorontalo Yang memiliki wilayah ini Yang punya wilayah disini bertanggung jawab Kami cuma mempertanyakan Itu kan kontrak kerjanya Udah tuh 30 tahun Tapi kan kita belum lihat tuh Ada investasi apa yang masuk disitu Tapi Ternyata Kontrak kerjanya sudah dimulai Dari tahun 2021 Sudah dikelola Nah ini yang kita akan Mungkin akan mengundang PT Agit Sebagai konsorsium itu Kemudian nanti Spesifik dengan kepala Syabandar Atau kepala pelabuhan yang ada di Pelabuhan Anggrek kemarin Kita cuma meminta data aja Karena selama ini kita juga DPRD Komisi 3 Terutama saya Ketua itu Kita agak kurang ya Dapat informasi dari situ Nanti di rapat-rapat koordinasi seperti ini Baru kita bisa dapat Prinsipnya kami sangat mendukung Namanya investasi masuk Siapa yang kita tolak Kemudian itu dijadikan Komoditas politik Ya Itu menurut kami kurang Elok lah Seperti itu Oke Erwin juga meminta Dinas perhubungan Dalam melaksanakan tugasnya Untuk tidak harus duduk di kantor Mereka harus turun ke jalan Mengedukasi Memberikan pengertian Memberikan informasi Terkait peraturan-peraturan Yang baru dijalankannya Olehnya Lewat kesempatan ini Dirinya mensupport Dan mengingatkan Serta membakar semangat Untuk saling berkoordinasi Dan dapat menjalankan Tugas pelayanannya Kepada masyarakat Dengan baik Tim Liputan melaporkan